Terima kasih. Terima kasih. Guru SMA 1 Makassar, beralamat di Jalan Pejuan Raya No. 17, Kota Makassar, Pendidikan S2, Magister Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Kemudian beberapa prestasi yang pernah beliau raih. Yang pertama, dua kali pemenang lomba kreativitas guru LIPI TPRI Jakarta. Yang kedua, pernah tiga kali pemenang lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran tingkat nasional di Jakarta. Yang ketiga, pernah dapat blogren Classroom Action Reset PMPTK. Yang keempat, guru berprestasi tingkat Kota Makassar. Yang kelima, guru berprestasi tingkat Sulsel. Yang keenam, guru berprestasi tingkat nasional juara keempat. Yang ketujuh, pemenang lomba best practice PTK Dikmen. Yang ke delapan, pemenang My Teacher, My Hero, Tingkat Nasional, Telkom, dan PGRI. Kemudian ada beberapa pengalaman beliau juga. Yang pertama, pernah studi kajian pendidikan di Jepang tahun 2009. Fasilitator Nasional KTSB, RSBI, SKM, PBKL, PSB, Paket C pada Direktorat Pembinaan SMA, Dirjen Dikdasmen, Kemendik Nas, tahun 2008-2013. Kemudian berikutnya, Fasilitator BIMTEK Pembinaan Pasca Evaluasi Hasil Belajar, Direktora PSMA, tahun 2011. Yang kelima, pembang kurikulum 2013, Direktorat Pembinaan SMA, pendidikan menengah sejak 2013 sampai 2019. Itulah tadi kurikulum Ditei beliau yang merupakan seorang guru yang berinspirasi buat kita semua. Dan saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia yang bersedia kembali mengikuti PECON webinar ini yang sempat kemarin tertunda karena terkendala teknis. Untuk mengibisingkan waktu kepada Bapak Kasman, saya persilahkan untuk memulai materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sangat bersyukur pada hari ini dapat bertemu dengan teman-teman semua di seluruh Indonesia melalui media Webex ini dan difasilitasi oleh Ikatan Guru Indonesia. Salawat dan salam. Tak lupa saya kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Alhamdulillah baru kali ini kita ditakdirkan. Kemarin kita sudah berusaha, berusaha keras, berjuang, tapi ternyata hari ini baru kesampaian niat kita. Oke, saya diminta salah satu mengenalkan media yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran yaitu Padlet. Media ini tidak baru-baru amat sebenarnya, tapi masih banyak guru yang kurang memahami. Ini salah satu media yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Karena di pembelajaran kita di kelas itu tentu ada aktivitas. Ada aktivitas apa yang anak-anak kerjakan, apa yang mereka lakukan. Kemudian ada hasil. Ada hasil yang kita bisa lihat, oh ini pekerjaan dari siswa. Ada yang bisa kita nilai. Nah seperti itu proses pembelajaran kita. Jangan sampai satu pertemuan, satu proses pembelajaran, tidak ada yang kita hasilkan dari, tidak ada produk atau apa yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran itu. Dan itu yang bisa kita nilai juga dari situ. Nilai pengetahuannya, nilai keterampilannya, dan sebagainya. Nah, saya masuk saja langsung ke aplikasi ini. Tampilannya seperti ini. Ini contoh yang saya sudah buat, saya sudah gunakan. Kumpulan dari tugas-tugas. Jadi hasil kerja siswa, hasil belajar dari peserta. Saya beri tugas dan disimpan. Di padlet ini dimasukkan. Saya bisa perlihatkan satu contoh, nah seperti ini. Ini ada tugas siswa, saya sudah beri nilai, saya bintangi. Ini bintangnya dua, ini bintangnya lima. Kalau ini dikerja di kelas atau kita tugaskan, nanti kita bisa tayangkan di LCD. Peserta mempresentasikan apa yang telah dikerjakan. Seperti ini. Oke, tampilannya untuk kelebihan dari aplikasi ini sangat mudah digunakan. Nanti kita langsung praktek saja. Langsung kita praktek. Seperti ini. Ada tugas-tugas siswa. Nah, saya sudah buat tempat kita untuk menulis. Jadi seperti dinding ya. Jadi ada wall tapi di dunia maya tempat kita bekerja. Nah, seperti itu prinsipnya. Saya mau mengundang semua peserta untuk masuk di web ini. Saya mau bagikan link untuk teman-teman bisa masuk. Supaya kita langsung praktek ya. Saya bagikan di chat ya. Saya bagikan di chat supaya teman-teman masuk di link ini. Boleh gitu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi saya minta teman masuk caranya di klik saja itu. Klik nanti dia masuk di handphonenya. Silahkan, silahkan nanti kalau masuk. Ada di bawah pojok ini tanda berwarna pink. Berwarna merah. Nanti di klik. Oke. Caranya mudah di klik. Tulis nama Bapak Ibu. Misalnya namanya Ahmad. Silahkanlah Ahmad. Dari mana? Misalnya SMA 1 Takalar. Saya kasihkan begitu saja ya. SMA 1 Takalar. Nah, nanti ini sudah tugas pertama untuk Bapak Ibu. Kita langsung praktek. Silahkan Bapak Ibu menulis kata-kata satu atau dua kalimat tentang pendidikan. Temanya Hari Pendidikan Nasional. Misalnya saya tulis di sini. Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Oke. Dan seterusnya. Silahkan buat. Kemudian Bapak Ibu boleh silahkan mengupload gambarnya atau fotonya di sini. Oke. Jadi semua nanti teman-teman punya foto, punya gambar boleh selfie. Ambil di sini. Bisa pakai kamera ini. Masukkan gambarnya. Jadi, langsung ada tugasnya. Jadi kita belajar ini dengan langsung praktek. Kita praktek dulu. Nanti kalau sudah kita lakukan, kita lihat. Nanti kita belajar bagaimana memulainya. Kita langsung dulu. Mainkan dulu ya. Gitu. Oke, silahkan Bapak Ibu. Cukup mudah ya. Mau ngambil file, langsung saja diklik file-nya di sini. Memasukkan foto apa? Kalau misalnya saya masukkan Masukkan foto saya ya. Bapak Ibu cari silahkan cari foto. Ya, oke. Upload fotonya dan muncul seperti ini. Oke, sedang loading. Nah, silahkan Bapak Ibu. Sudah bisa? Saya dibangun. Oh ya, mantap. Oke. Silahkan. Jangan lupa diunggah fotonya juga ya. Seperti ini ya. Jadi, lihat ketahuan semua. Nah, itu. Uits. Tolong ditulis kata-kata yang berkait dengan pendidikan. Silahkan tulis seindah mungkin nanti kita nilai mana yang paling bagus kata-katanya. Nanti diberi bonus. Ya, diberi bonus sertifikat. Oke. Sudriyono, SIP3, Probolinggo, Masya Allah. Cukup jauh ya. Luar biasa. Oke. Oke. Nah, dengan cara yang mudah seperti ini. Oke, Pak Yusuf dari MTS. Luar biasa. Cepat ini rupanya. MTS Manongkoki. Oh, iya. Budiman. Dari Bangke. Oke. Luar biasa ini. Cepat ini kalau gini. Oke. Oke. Kelihatan, kan? Ardik Nas adalah latihan ahlak dan karakter siswa. Luar biasa. Katanya yang menginspirasi luar biasa. Lepas itu. Wah, ini Pak Ustadz kita dari MTS Montorita. Mana itu Montorita ya? Bagaimana itu? Nah, tapi kalau nanti dalam proses belajar-mengajar jangan seperti ini fotonya. Tapi foto objek yang dipoto sesuai dengan tema pembelajarannya. Ini sekedar latihan saja kita simulasi saja bahwa seperti ini. Nanti peserta didik dalam kelas kita kita bagi kelompok nanti tidak semua kemudian boleh meng-upload tapi satu orang saja di setiap kelompok. Nah, itu. Setelah mereka tayangkan setelah mereka selesai bekerja maka bisa ditayangkan. Nih. Banyak dari MTS ini ya. Luar biasa. dari punaga dari pakabang. Kita cari mana nah ini coba kita tayangkan ya. Dari siapa nih? Nanti kita bisa ambil seperti ini. Nah, ini dari Manong Koki Ya, pendidikan adalah proses mendidik bukan menghardi. Pendidikan segala macam kepribadian manusia yang berbeda-beda. Luar biasa. Ini bisa didokumentasi sebagai kalimat-kalimat yang menginspirasi. Dina Widya Studi dari mana nih Mbak Dina? Tadi tulis Bu Dina kalau nggak salah jauh. Oh iya. Tulis asal sekolahnya di mana. Luar biasa nih ya. Nulis terus lupa bisa di-edit ya Pak? Saya lupa nggak nulis nama sama sekolah saya. Boleh. Di-editnya ini muncul ada pensil. Oh. Di-edit ya? Bisa di-edit. Ya, bisa di-edit. Jadi ini bisa masukkan video bisa juga masukkan link. Ya. Oke. Bisa di-edit. Oke. Oke. Coba saya silakan kalau mau di-edit. Boleh. Ambil saja ini ada pensil di sini. Saja ini ada pensil. Ya. Mantap nih Pak Subardi ya. Kita ditayangkan Pak Subardi. Baik. Dengan pendidikan kita turut mencerdaskan bangsa. Luar biasa. Nah Pak Subardi. Pak Kasman kalau di HP meng-edit itu klik dulu titik 3 Pak. Iya. Beda kalau di laptop ya. Ya klik titik 3 nanti ada edit di situ ya. Ya. Oke. Di HP ada boleh di-edit. Kalau ada aplikasi-nya. Ini sudah di Android juga. Jadi Bapak Ibu kalau mau meng-edit lewat HP itu ada titik 3. Ya ini ada titik 3-nya. Sunting post. Sunting post. Kotaknya. Iya. Sunting post. Lalu sunting post. Iya. Oke. Bu Diman SMPS pesantren emas tiga dimensi pangka. Pendidikan sebagai praktek pembebasan. Luar biasa. Terima kasih. selamat menikmati. Ya. Oke. Sudah ya. Sudah ada semua ini. Sudah ada semua ya. Masih ada yang belum ada gambarnya Belum ada gambarnya Iya Oke Wah luar biasa, mantap nih Nah nanti Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu yang Mengundang seperti ini Nanti bisa di edit Bisa di edit Bisa memperbaiki Ya jadi langsung Pekerjaan siswa kita bisa lihat Ketika di kelas Kita bisa pantau, langsung kita bisa Memperbaiki atau Memberikan penguatan atau Memberikan pujian Bahwa seperti ini yang bagus Ini bisa kita Kalau sudah diperiksa Misalnya kita mau warnain Kita bisa beri warna Atau kita bisa beri Tanda-tanda tertentu Nah misalnya seperti ini Wah ini Selama mempergantikan dari pendidikan Oke dari Pak Setri Nah kalau mau ditayangkan di kelas nanti Di kelas Kata taruh lah ini hasil kerja kelompok Peserta didik Nanti ditayangkan begini Ya kita pakai LCD Kita pakai expand Nah dia muncul Di atas Dia akan muncul Nanti kelompok yang naik Ini saja yang kita tampilkan Nah seperti itu Nah Bapak Ibu yang saya hormati Katakanlah Anggaplah ini tugas dari siswa telah selesai Ini kita bisa simpan Jadi tugas offline Caranya Nih Ada caranya kita share Share Kita cari Ini bisa disimpan Bisa di share Di Facebook Di Twitter Nah ini misalnya kita buat Jadi PDF Oke Kita publish Nanti dia jadi PDF Kita simpan Jadi tidak harus buka internet lagi Untuk melihat Atau untuk memeriksa tugas peserta didik Nah seperti itu Dari Mudahnya aplikasi ini Dia lagi loading Lagi running Untuk membuat PDF Oke Sambil nunggu Jadi PDF-nya Kita mau Belajar Bagaimana memulai Membuat Akun Padlet Ini sangat mudah Kalau Bapak Ibu sudah punya email Sudah punya Facebook Itu sudah jadi Kita Demonstrasikan Gimana caranya Kita keluar dulu Barangkali ya Saya Lock out dulu Dari Padlet ini Saya klik dulu Sudah terhalang Oke Kita akan mulai Saya Keluar aja dulu Oke Nah caranya Kalau Bapak Ibu mau Nah ini sudah jadi Bapak Ibu sekalian Ini PDF-nya tadi Nah Kalau karya-karya Sisa ini bagus Kita bisa jadikan Dia menjadi buku Bisa jadi buku Elektronik Ya bisa juga Kalau memang layak Kita kumpul Jadi Agak mudah Membuatnya Satu buku Satu kelas itu Tidak terlalu sulit Nah ini PDF yang Sudah Bapak Ibu buat Nanti kita Save S-S-S Nanti disimpan Bisa dibagikan Nah seperti ini Hasilnya Jadi dia sudah offline Tidak hilang lagi Kalau hilang Masih ada Di dunia maya Kita masih bisa dapat Oke Sekarang kita Mau masuk Kita buka aja Browser baru Ini yang harus Saya tutup PDF-nya Saya tambah dulu Nah Klik aja disini Kita mulai dengan Klik Apa Mencari Padlet.com Padlet .com Silahkan Oke Kita cari Kalau sudah Punya akun Kita Login aja Ya kalau Belum Kita Think up Oke Saya masuk Masuk aja ya Karena sudah punya Nah kalau Ini yang dia minta Hanya email saja Isi emailnya Kemudian passwordnya Login sudah Saya Think up dulu Ini Kita masuk disini Klik Think up Ya Nah Dia minta email Dan password aja Itu aja Nah karena Saya sudah punya Saya sudah Masuk saja Lewat sini Kalau Bapak Ibu Sudah punya Gmail Langsung aja Dengan sangat Sederhana Ya Klik saja Jadi mudah sekali Bapak Ibu Sudah selesai Kita sudah bisa Masuk Ya Kedalam Namanya Akun Padletina Ini contoh Tugas yang saya berikan Pada siswa Menulis pengalamannya Mengunjungi desa Ya ini Pengalaman siswa Karena KD saya Desa kota Saya suruh aja Menulis Pengalaman-pengalaman Siswa itu Jadi ini sekaligus juga Ya mengajak Siswa untuk Melatih Menulis Berkarya Dan ini saya katakan tadi Ada Hasil yang kita Roleh setiap Proses pembelajaran kita Oke Ini Login Nah seperti ini tampilannya Hanya sekarang Bapak Ibu Karena Rupanya Padlet ini sudah Berbiaya juga Ini Silahkan dibuka Di Android Nah ini untuk Membuat Membuat padlet baru Kalau untuk Beberapa kali Saya pikir tidak masalah Kalau Saya gunakannya ini Masih gratisan Ini masih Banyak saya punya Dan ini bisa Saya Ganti Bisa saya Hapus Isinya Kontennya Kemudian Saya ganti lagi Judulnya Nah Oke saya Praktikan saja Seperti ini tadi Ini Nah untuk Mengedit ini Setelah kita Masuk Ini Ada Tanda Modify Untuk memodify Judulnya Ini kita Bisa Ini Topiknya Apa Kira-kira Topiknya Ini kita bisa Rubah saja ini Saya bisa Bisa Ini juga Kita rubah Deskripsinya Nanti Nanti kalau Bapak Ibu Lakukan Seperti Saya Ini Ada tugas Kelompok Kelas Berapa Kelas Berapa Ini Belajar Dalam Jaringan Kumpulan Tugas Dan diberi saja Nanti tugasnya Supaya gampang Kita Cari Kita Rubah Sesuai Dengan Apa Topik Yang kita Pelajari Terus Di bawahnya Kalau Mau pakai logo Kita Boleh Ambil Logo Sendiri Kita Bisa Juga Gunakan Icon Yang Ada Dalam Sini Boleh Silahkan Kembali Ini Kalau Kita Mau Rubah Apa Namanya Ini Ini Dia Punya Sendiri Alamat Ini Kalau Mau Dirubah Backgroundnya Di Wallpapernya Bisa Kita Ganti Kita Mau Ganti Gambar Misalnya Gambar Ini Itu Dia Latar Belakangnya Ruang Angkasa Coba Kita Lihat Kita Bisa Merubah Merubah Ini Merubah Latar Belakang Tulisan Dia Bisa Hitam Semua Ini Bisa Putih Tulisannya Hitam Kalau Ini Tulisannya Yang Putih Tempat Menulisnya Yang Hitam Ini Untuk Merubah Jenis Huruf Yang Digunakan Itu Otomatis Dia Langsung Merubah Sesuai Dengan Menginan Kita Ini Attribution Di Atas Ada Namanya Bapak Ibu Akunnya Di HP Itu Ada Seperti Ini Saya Ada Ini Untuk Memposting Siapa Yang Disini Berarti Ini Yang Paling Terakhir Yang Muncur Yang Paling Terakhir Yang Muncur Kalau Ini Yang Pertama Dan Nanti Kemudian Itu Di Belakang Nah Seperti Itu Kita Boleh Merubahnya Kita Boleh Membaliknya Terus Ini Tempat Kalau Mau Memberi Komentar Nanti Di Bawah Kerjanya Bapak Ibu Anak Anak Bisa Kita Beri Komentar Di Bawahnya Kita Bisa Sampaikan Mana Gambarnya Kenapa Seperti Ini Atau Bagus Memberikan Pujian Dan Sebagusnya Ini Memberi Reaksi Boleh Dengan Laik Bisa Dengan Memberi Bintang Saya Biasa Menggunakan Beri Bintang 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 Sekaligus Juga Menandai Bahwa Oh Nilainya Seperti Ini Saya simpan Oke Saya Kira Cukup Untuk Sementara Kali Ada yang Mau bertanya Lebih Jauh Supaya Kita Bisa Diskusi Saja Keliatannya Sangat Sederhana Sangat Simple Dan Bisa Kita Gunakan Bisa Juga Peserta Didik Itu Bekerja Di Kertas Kemudian Dia Foto Dia Upload Dia Simpan Boleh Juga Seperti Itu Oke Oke Sekiranya Cukup Saya Kembalikan Pada Moderator Silahkan Terima Kasih Pak Kasma Atas Pemaparan Materinya Kepada Para Peserta Yang Ingin Bertanya Bisa Raise Hand Atau Menuliskan Di Kolom Chat Ini Sudah Ada Beberapa Yang Raise Hand Kita Mulai Dari Yang Raise Hand Pertama Ya Ibu Nurul Kwajriel Hapsi Silahkan Bu Nurul Halo Bu Nurul Tidak ada Suaranya Pak Mungkin Kita Pindah Ke Pak Soekarman Yes Ya Halo Ada Suara Ada Suara Bu Nur Wahid Wahidah Silahkan Bu Tidak ada Kita Pindah Dulu Di Kolom Chat Bu Tew Ini Ada Pertanyaan Dari Bu Rosmi Hati Hadi Apakah Kita Bisa Membuat Soal Ujian Di Padlet Dan Apakah Bisa Dikerjakan Offline Bisa Dikerjakan Offline Oh Iya Bisa Juga Kita Buat Soalnya Di Sini Peserta Didik Kita Kirim Kita Kirim Dan Mereka Bisa Mengirimkan Jawabannya Hanya Saja Mungkin Kalau Soal Tanggapan Ya Itu Bisa Tapi Dia Kelihatan Jawaban Teman Teman Bisa Lihat Jawaban Temannya Kalau Meminta Pendapat Saya Kira Bisa Kalau Offline Itu Tidak Bisa Kalau Offline Kalau Lagi Kerja Itu Harus Online Nanti Setelah Selesai Kita Bisa Simpan Seperti Tadi PDF F-nya Dalam Bentuk Offline Seperti Itu Jawaban Saya Bisa Pertanyaan Pertanyaan Yang Begit Boleh Kalau Ujian Mungkin Jawabannya Itu Antara Satu Siswa Dengan Siswa Dan Jadi Lebih Ini Lebih Ke Bekerja Kelompok Bekerja Kelompok Kalau Dalam Satu Kelas Kita Bagi Baikkan Beberapa Kelompok Nah Di Setiap Kelompok Itu Kerjanya Dia Simpan Di Sini Kemudian Di Presentasikan Di Akhir Pembelajaran Dan Menjadi Dokumentasi Juga Bagi Bagi Kita Sebagai Pelidik Jadi Oke Ada pertanyaan Lagi Bapak Ibu Mohon Tidak Bersanya Jangan Jangan Mengangkat Bentar Pak Karena Tadi Beberapa Orang Dipanggil Tidak Ada Suaranya Silahkan Pak Lanjutkan Oke Saya baca Saja Ini Ada pertanyaan Saya lihat Bagaimana Siswa Atau Peserta Didik Dapat Mengupload Tugas Yang Diberikan Oleh Guru Ataupun Apakah Ada Link Yang Diberikan Ya Tentu Bisa Lewat WA Misalnya Ini Diklik Saja Ini Share Copy Link Bisa Kita Copy Ini Bisa Ke Google Classroom Ini Bisa Ke Facebook Email Ya Paling Gampang Seperti Ini Tadi Tadi Saya Hanya Copy Kemudian Saya Bagikan Di chat Dan Ibu Semua Masuk Bisa Boleh Kita Singkat Dulu Kalau Terlalu Panjang Kalau Kita Tidak Langsung Bagikan Bisa Kita Tulis Dulu Kita Dulu Misalnya Kita Pakai Seperti Ini WS Nah Misalnya Ini Kita Copy Kita Makan Kesini Misalnya Kita Pakai Tadi Kita Kalor Kita Kalor Kita Singkat Nah Seperti Ini Saja Yang Kita Bagikan Kita Tulis Di Atas Papan Tulis Kita Keliatan Ya Abu Abu Kita Tulis Saja Disini Bagi Saja Di Chat Ya 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 Saya Bagi Di Chat Chat Saja Sebagikan Di Chat Silahkan Sudah Ada Itu Ya Sudah Ada Di Chat Itu Kita Bagikan Link Saja Terpikir Ini Ini Tidak Terlalu Sulit Karena Semakin Terlalu Sulit Kita Bisa Bawa WA Paling Gampang Kalau Saya Masukkan Tadi Di WA Ini Sudah Jadi Langsung Saja Saya Copy Ke WA Ini Selamat Apakah Kita Bisa Menyematkan Dokumen di padlet bisa jawabnya bisa jadi kalau seperti ini sudah ada kolom untuk bekerjanya kita edit saja nanti di bawah ini oh ini sudah ada ya yang sudah ada ini kita masuk bisa di komen kita masukkan dipilih saja diantara dokumen apa namanya yang mau di upload itu ini bisa disini mengupload ini link ini kalau google ini bisa ambil gambar bisa dokumen ini bisa film bisa suara ini banyak bisa dimasukkan ini hanya saja kalau seperti gambar atau foto kalau ada beberapa gambar itu digabung dulu gambarnya baru di upload ya lontos atau kelompok seperti itu oke saya kira cukup ya mungkin ada yang lain ini masih ada pak dari dari ini suati pertanyaannya mengenai penggunaan padlet kira-kira apa bedanya dengan lms google classroom apa bedanya padlet dengan google classroom pak apakah ada kelebihan atau kekurangannya ya saya kira masing-masing punya kelebihan kalau ini kalau google classroom kan lebih banyak kalau kita tidak ketemu kalau ini sebenarnya di kelas paling bagus kelas bisa juga jarak jauh bisa kita ngirimi tugas dan seterusnya itu bisa kalau ini khusus untuk apa yang kita berikan pada siswa tugasnya itu langsung kita lihat seperti ini kalau siswa lain bisa melihat tugasnya temannya kalau di classroom mungkin tugasnya saja yang dia lihat tapi kalau di kelas ini tugasnya pada saat itu kita beri tugas di kelas sebenarnya langsung kita presentasikan langsung dipresentasikan ini kita sayangkan di slide di proyektor ini akan muncul seperti ini muncul apa yang dia sudah kerjakan tadi dengan gambar kalau dia menggunakan gambar atau dia menggunakan film kalau dia mempresentasi seperti itu kalau lengkap kalau di apa namanya di kelas itu kan siswa masuk seperti kelas kalau ini seperti dinding dapat menyimpan tugas tugas siswa oke ini ada yang lain kita coba di bertanya langsung ya Pak mungkin dari bawah ke di kolom chat sudah terjawab semua pertanyaannya Bunda ini kita coba kita coba ke yang paling bawah yang paling bawah Mariani Debiza silakan Bunda halo halo assalamualaikum halo walaikumsalam halo iya selamat pagi Pak selamat pagi silakan Gorontalo kebetulan saya sudah beberapa kali ngajar pakai padlet dan saya guru bahasa inggris jadi pertanyaan saya apakah kalau untuk mapel-mapel yang lain itu cocok tidak Pak pakai yang ini karena ini kan sebenarnya kalau saya lihat tadi memang lebih bagus dia kalau untuk materi-materi atau mapel-mapel bahasa apalagi bahasa cocok apakah untuk matematika katakanlah seperti itu atau mapel-mapel yang lain ini ada ada manfaatnya enggak begitu supaya bisa menjawab tadi pertanyaan sebelumnya apa bedanya dengan classroom terima kasih oh iya oh iya terima kasih ibu dari Gorontalo jadi betul kalau seperti bahasa paling bagus ini kalau writing menulis karya-karya siswa itu bisa kita tayangkan dan bisa tersimpan dan bisa tersimpan begitu juga termasuk IPA IPS sejarah dan seterusnya pertanyaannya sebenarnya yang ditanyakan seperti hitung-hitungan nah itu mungkin kalau menulis ini dengan rumus-rumus itu mungkin kesulitan jadi kalau dia tulis saja rumusnya itu kemudian dia upload dari bukunya itu bisa seperti itu sempat-cepat kalau mau menulis dengan rumus-rumus ini agak kealahan lama ini kan kalau saya bisa tambahkan sedikit untuk teman-teman kalau misalnya untuk bahasa kan kita enak karena saya tahu banyak anak yang misalnya dia vokal ketika dia speaking tapi ketika dia writing dia agak kesulitan nah media ini sangat cocok iya betul saya juga IPS geografi sangat bagus menurut saya sangat karena setiap saya ngajar ada yang harus siswa kerjakan misalnya gini saya putarkan video tentang satu topik terus saya minta siswa memberikan komentar terhadap apa yang dilihatnya dari video itu kita lihat sini saya bisa dapat oh ini pemahamannya peserta itu yang kita diskusikan seperti itu seperti itu ya pak terima kasih bantu kebetulan oke sama-sama umi ini ada Pak Saina Raisen coba di oh iya sebentar sebentar bunda makasih ya pak Saina yang mana di bawah ya di atas di bawah silahkan 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 Pak Saina pencet pencet di Raisennya dipencet ya sekarang saya ke Pak Edi Santoso dulu deh silahkan Pak Edi Pak Edi juga ke Pak Firman Syah deh halo Pak Firman Syah halo silahkan Bapak baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 ini media ini ini bagaimana caranya menerapkan pembelajaran padlet di dalam sekolah khususnya di sekolah dasar karena di daerah kami sebenarnya daerah agak terlambat bagus jadi untuk membelajarkan media pada anak murid ini agak sulit untuk kami lakukan apalagi menggunakan japan mana solusinya untuk membelajarkan menggunakan media ini kepada anak murid kami yang ada di seperti itu jalan jadi kalau ini harus memang ada minimal handphone kalau tidak komputer sebenarnya kalau bapak ibu kalau anak-anak mungkin belum tulis saja di kertas anda bapak buatkan tempat media di dinding seperti majalah dinding sebenarnya jadi seperti itu jadi majalah dinding yang anak-anak bisa tertari bisa menempelkan karyanya menulis tugasnya di situ seperti itu seperti dinding seperti mading tetapi di dunia maya gampangnya begitu kalau tidak bisa online saya awalnya ngajar selalu gitu setiap siswa punya karya setiap selesai pembelajaran atau selesai tugasnya saya tempelkan kertas dinding di kelas-kelas itu tapi lama-lama itu banyak yang kalau ngajar kotor dindingnya kelas akhirnya dapat solusi seperti ini ada medianya seperti itu memang kendala kalau sekolahnya misalnya tidak boleh pakai apa namanya tidak boleh bawa hp ya sekolah siapkan komputer nanti di lab komputer kerjanya seperti itu saya kira kalau untuk anak SD memang mungkin tidak pakai seperti ini boleh manual buat majalah dinding yang sederhana karena bisa menulis berkarya kemudian ada karyanya ditampil karya kemudian ada seperti itu oke seperti itu ya ini yang lain ini Pak yang bertanya tentang dari Ibu Leli apakah untuk tugas siswa juga harus punya akun Pak ada yang bertanya tidak perlu tidak perlu pakai akun ya jadi cukup kita beri alamat mereka masuk ke alamat kita ke link kita dia hanya masuk dia hanya ngelik ini yang warna merah nah Bapak Ibu kalau mau batasi mau membatasi memberi waktu itu bisa dibatasi ya nanti misalnya Bapak janji batas waktunya sampai jam 10 malam sampai jam 10 malam nanti Bapak kunci disini di share nah ini set ini tapi nanti dirubah sendiri ini ini public ya can write ya dirubah saja menjadi can read ya kalau ini can read ya saya share ya itu tidak bisa lagi Bapak mengisi tidak bisa mengisi ini tidak keluar kalau ini saya publish dia orang bisa cari juga tempat lain begitu dia buka kata-kata ini yang ada disini dia akan dapatkan seperti itu oke ini can can write ini aja dirubah ini hanya membaca ini melihat seperti itu kalau mau dibatasi kita mau batasi memberikan batas waktu pada siswa tapi nanti kita sendiri mengubahnya menutup jadi gampang ya bagi linknya kemudian klik ini jadi bisa oke oke masih ada lagi yang lain merangkali ada Pak Kasman ada Pak Kasman bagaimana kalau kan ada yang bertanya ini Pak tentang simbol matematika dan mungkin juga ada dari simbol IPA yang lain apakah aplikasi ini misalkan kita ketik ada yang kita ketik di word mari kita copy bisa dipaste tidak Pak di padlet ini bisa jadi bisa kita ketik simbol dan sebagainya di word baru kita copy kan masuk bisa ya Pak bisa di copy bisa juga pakai ini apa namanya ini bisa kita pakai snipping snipping aja digambar aja masuk kita simpan di dalam bisa memang kamu langsung bekerja di sini di padlet mengetik begitu itu agak repot kalau simbol-simbol ya ya untuk matematika kalau matematika sederhana sih bisa tapi kalau sudah yang pakai simbol-simbol apa itu yang rumit-rumit itu simbolnya mungkin agak sulit jadi mungkin langsung ditulis di kertas kemudian foto di upload bisa di upload aja penting kita lihat oh ini pekerjaannya seperti itu oke ini tuh bentuk juga kekurangan ya jadi mungkin cocok tadi yang katakan bahasa yang materi IPS sejarah biologi masih bagus bisa menyajikan gambar dan seterusnya gambar dan yang penting ada media visual dan ada karya visual yang bisa kita simpan jadi tidak harus punya akun ya tidak kita hanya bagikan link jadi kerjaan kita hanya bagikan link dan bagikan link oke seperti itu mungkin masih ada ini yang dipaporkan itu free account ya iya pak mulis mungkin absen mungkin bisa dibagikan untuk nanti share bapak ada yang bertanya kenapa yang di chat tidak diperhatikan baik sekarang saya ke silahkan bunda untuk bertanya langsung ke pak kasman iya assalamualaikum teumi berjumpa selamat hari pendidikan semuanya bapak ibu iya selamat iya terima kasih pak ini sangat mendirik materinya saya hanya mau bertanya pak apakah aplikasi ini bisa di download kalau di handphone ada android kalau di kalau di iya dia terbuka sebenarnya ini hanya akhir-akhir ini saya lihat sudah minta bayaran juga itu iya tapi kalau misalnya dia mungkin sekali bayar saja bapak ibu bisa sudah buat akun buat tempat seperti ini buat ini ya buat sebanyak-banyaknya sekali dan itu sudah bisa kita pakai dan kita bisa ganti-ganti oh begitu pak iya terus pak masih ada lagi satu pertanyaan pak apakah ini pembelajarannya bisa kita menggunakan penilaian atau soal-soal ujian bisa kita gunakan di sini mau dibahas ya ya bisa saja kalau kita mau bahas atau kita mau kiri bisnis kita ini kan kita buat kita perintah apa yang mau dikerjakan oleh siswa silahkan ditulis kemudian di upload jadi mirip-mirip dengan classroom pak classroom ya classroom saya lihat lebih lebih rumit ya classroom kalau ini sederhana sekali kalau ini sederhana simpan tugas seperti itu mengerjakan tempat bekerja ya paling bagus di dalam kelas kita bekerja kelompok nah itu jadi kerjanya hasil kerjanya langsung kita lihat seperti itu nah seperti ini ada kolom yang tidak berfungsi bisa kita hapus oh iya 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 ini juga ada yang tidak berfungsi kita bisa hapus oke seperti itu iya pak iya terima kasih banyak pak atas ilmunya selamat bersama semuanya assalamualaikum filmi selamat bersama sekarang ke Andia Arfina selamat pagi silahkan mungkin disebut dari mana sekolahnya ya disebut apa pak ya disebut gak ada suaranya sekarang saya ke pak Abdulrahman halo pak Abdulrahman halo halo bu ya silahkan yang saya mau tanyakan terus menu yang lain seperti kanvas aliran kisi rak apa saja fungsinya selain dinding yang mana itu yang kalau kita membuat padlet kemudian ada menu dinding ada kanvas ada aliran ada kisi apa saja fungsinya itu pak kita lihat yang mana itu pak yang mana itu yang mana itu membuat padlet terus pak oh bapak ini berbayar mungkin kalau saya masih gratis begini kalau gratis buat buat saja begini sebanyak-banyaknya nanti kalau sudah lama bisa kita tinggalkan bisa kita ganti iya karena saya lihat sini ada banyak sekali menunya ada dinding ada kanvas ada aliran ada kisi keras oh aduh ini maksudnya ya tunggu dulu saya sudah mengerti ini itu kalau kita mau buat formatnya ini format kita mau merubah format nah ini akan seperti ini ya ya ini ini posisi posisinya ini kita bisa rubah rubah dalam canvas ini saya coba ya saya rubah dalam bentuk stream aliran ya aliran jadi dia tersusun dari atas ke bawah seperti ini dulu nanti dia rubah nah ini dia tampilnya satu-satu begini untuk merubah tata jadi sebatas layout saja ya tampilan saja tampilan saja ya kita kembali ke kolom chat dulu boleh Bapak absen sudah dibagikan Pak ini ada pertanyaan dari ada pertanyaan dari Ibu Ardina pertanyaannya apakah aplikasi ini efektif bagi guru untuk melihat sampai di mana kemampuan menjawab siswa mengingat bahwa aplikasi ini seluruh siswa yang join dapat melihat jawaban teman-teman yang telah mengirim mohon pencerahannya Pak silahkan dijawab Pak Resman selamat menikmati ya saya ulangi pertanyaannya Pak apakah aplikasi ini efektif bagi guru untuk melihat sampai di mana kemampuan menjawab siswa mengingat bahwa aplikasi ini seluruh siswa yang join dapat melihat jawaban teman-temannya yang telah mengirim jadi sepertinya teman-temannya bisa mencontoh jawaban yang telah terkirim Pak ya makanya kalau di kelas kita beri topik yang berbeda-beda jangan satu topik untuk semua ya misalnya saya di geografi mengajar tentang gunung api saya bagi kelompok kelompok ini satu membahas tipe-tipe gunung api yang satu membahas bagaimana proses terjadinya gunung api tiga itu lengkap semua jadi ada nah nanti kita tampilkan diskusi satu yang naik menjelaskan tentang ini sehingga tidak perlu mereka nyontek seperti ya seperti itu karena ini salah satu media aja boleh digenakan tidak harus semua materi harus seperti ini juga ya seperti itu ya jadi ya memang jangan satu pertanyaan untuk semua tugas nanti bisa nyontek semua oh disini oke saya rumah kembali menjadi Pak Edir sambil Pak Kasman masih mencari absennya tidak terlihat di ruang chat Pak sudah saya sudah bagikan kembali coba silahkan yang mau absen banyak yang tanya enggak enggak ada Pak sudah 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 banyak yang masuk ke absennya sudah banyak yang masuk kembali saya bagikan kembali coba ke panelis juga dikirim Pak biar saya bisa bantu mengirimkannya oke oke yang saya isi absen 53 orang 53 dari 114 silahkan Bapak Ibu untuk meng absennya oke saya lanjut ya Bapak Ibu kalau ini menjelaskan info health like make ini bisa di copy juga di share ini kalau mau di share di print modify merubah tadi judulnya semua ini kalau mau membersihkan misalnya ini kita bisa bersihkan semua ini dengan ini clear all post atau moment delete itu bisa bisa lagi nih pertama mau satu lagi yang bertanya kita satu lagi ya Pak yang bertanya langsung ke Pak Hasanuddin silahkan Pak boleh silahkan halo Pak Hasanuddin ibu Suraini silahkan ibu Suraini halo halo ibu oh ya alhamdulillah saya ke SMA Negeri 8 Pinderang silahkan pertanyaannya halo halo assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semangat hari pendidikan nasional ya semangat Pak ini Pak ini kan aplikasi ya aplikasinya ini kan berbasis ini saya mau pertanyakan persoalan signal Pak ini kan ada beberapa aplikasi butuh signal mungkin biasa-biasa saja beberapa aplikasi yang harus ini yang pertanyakan apakah ini bersama dengan misalnya hanya yang ini baik kalau pengalaman saya gunakan ini termasuk ringan signal ada itu tidak terlalu banyak menggunakan data dia seperti saja media sosial agak gampang seperti itu tidak ribet persoalan data tapi kekuatan biasanya digunakan dan kalau google kalau signalnya standar itu biasa tidak mau terkiri kalau ini kan apakah dia butuh signal yang biasa-biasa seperti pada aplikasi saya mungkin agak sulit jawabin ini saya tidak tahu juga tapi kalau ada sinyal saja biarpun kecil itu sudah jalan Pak kalau saya selama ini mungkin karena di kota jadi tidak pernah terkendala dengan signal Pak terduk kalau tergangguan secara umum ya itu memang tidak bisa dihindari kalau signal itu kan bukan kemauan kita itu tapi kalau betul Pak saya hanya dengar realitas beberapa daerah di sindra itu kan ada beberapa itu yang ya signal simpul tenggelam kalau pengerjaan tugasnya kan biasanya mereka kerja sekarang work from home ya harusnya ya mereka di rumah kalau berada di antaran di pegunungan biasa simpul tenggelam itu signalnya ya kalau seperti itu di sekolah saja kalau memang di sekolah bisa sebenarnya lebih bagus kalau kita belajar langsung Pak kalau kita belajar langsung tidak harus dibawa pulang langsung anak-anak kerja langsung kita lihat hasil kerjanya kalau kita harus kirim ke rumah harus dibawa ke rumah ya 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 betul ya 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 yang benar-benar rencet raja pak kalau ada signal aja sudah bisa masuk tidak berat ini ya berdasarkan pengalaman saya maksudnya kalau daerah perkutatan tidak ada masalah pak tapi kalau iya pesisir atau yang dengan itu saya juga belum tahu gimana pak silahkan dicoba dicoba aja dicoba saja gimana ya karena kita belum tahu kita hanya kira-kira nanti dikiranya nanti sulit padahal gampang dikira gampang padahal sulit seperti itu pertanyaannya hanya berdasarkan banyak oke sama-sama oke mantap Pak Kasma bisa mungkin dijelaskan bagaimana mekanisme penugasan setelah selesai sesi ini apakah peserta lanjut grup WA atau mendapatkan tidak apa ya jadi gini saja sederhana Bapak Ibu tugasnya buat akun buat akun undang siswa tugasnya dimasukkan di sini ya nanti kalau sudah jadi seperti ini sudah selesai Pak sudah sudah bisa dioperasikan sudah lulus jadi sederhana saja Bapak Ibu buat akun kirim ke siswa untuk bekerja berikan tugas siswa melalui akun ini melalui padlet ini dan Bapak kan bisa nulis apa yang mau dilakukan di sini di padlet dan anak-anak baca apa yang Bapak mau dilakukan kemudian siswa kerjakan sesuai dengan topik yang Bapak berikan terus nanti Bapak serahkan link-nya ke Panditia ke Gita Kalar nanti dibuka kalau sudah ada tampil seperti ini sudah oke ini sudah lakukan maksudnya sudah sudah layak saya kira itu saja Pak tugasnya tidak usah terlalu sulit ya ya halo eh penugasannya Pak ada minimal siswa yang harus mengumpul atau bagaimana tidak ada satu kelas saja kita sekarang kan lagi belajar nih di rumah nah dikasih saja link itu kasih tugas siswa apakah tugas apa membuat apa melaporkan apa terus hasilnya di posting di Padlet ya kalau sudah ada tugas-tugas siswanya masuk dan Bapak Ibu bisa nilai tugas itu sudah bagus oke begitu lah gampang kan sederhana kalau sudah bisa dipraktikkan sudah selesai tinggal sudah lulus dan pesan saya pada teman-teman seperti teknologi ini kalau tidak dimanfaatkan tidak diaplikasikan tidak akan bermanfaat ya kalau Bapak tidak berusaha mencobanya menerapkannya itu nanti nanti langsung hilang kalau cuma pengetahuan saja harus dengan action melakukan kalau sudah ngirim link ke panitia-panitia buka ada seperti ini tugasnya siswa nah itu sudah selesai sudah kita anggap lulus seperti itu aja Pak sederhana makasih Pak jadi saya ulangi untuk penugasan untuk mendapatkan 32 jam diharapkan kepada peserta membuat akun padlet kemudian memberikan penugasan ke siswa apa saja setelah itu hasil dari penugasannya dikirimkan ke kami ke grup ikita kelar seperti itu saja Pak apakah ada batas waktunya ini Pak mungkin panitia saja yang tentukan kapan bagus kita sepakati bersama ya kita sepakati saja bersama Pak Muhlis bagaimana ini Pak mungkin mungkin grup WA-nya dibagikan lagi tautannya karena banyak yang grupnya ya boleh nanti di grupnya dibagikan di grup aja nanti dilaporkan nama tautan grupnya mungkin bisa di grup di grup di kolom C di kolom chat nanti pengumuman tugas nanti pengumuman tugasnya di grup linknya dibagikan dulu saja Pak oke oke Bumi ya itu lan ada peserta yang gak bergabung di pico hari ini gabung Pak hari ini kita buat sendiri ya lanjut saja Pak ditambahkan saja tidak usah tidak usah dibuat grup baru karena banyak peserta yang tidak bergabung untuk yang gabung hari ini atau bagaimana lebih baik untuk yang gabung hari ini bikin grup baru supaya mereka bisa mengumpulkan tugas kalau yang dihadirkan berarti kita harus buat grup baru ya iya sabar Pak Hairil sama Pak yang buat grup baru nanti Bapak Ibu yang akan mendapatkan sertifikat 32 jam silahkan Bapak Ibu sampai menunggu silahkan absen untuk sertifikat seminar hari ini membuat grup baru untuk penugasan yang 32 jam Bapak Ibu absen untuk sertifikat hari ini oke saya kira seperti itu ya kalau sudah tidak ada lagi pak grupnya belum di grup analis juga pak kirimkan pak biar saya bisa masuk kopinya ibu yang mau lanjut ke 32 jam bergabung ke dalam hubungnya nanti kita konsultasi di situ atau mana ya ada ada ini nanti absennya kalau itu chat Umi aja ya bagaimana Umi yang di share ke tempat lain ya enggak enggak di share ke tempat lain untuk yang hari ini untuk yang hari ini saja jadi bentar saya tertipan dulu ya tidak boleh di share ya Bapak Ibu ini khusus untuk yang hari ini join untuk melanjutkan ke 32 jam silahkan Bapak Ibu sudah saya bagikan linknya mohon tidak membagikan ke teman-temannya ini khusus yang hari ini hadir untuk mendapatkan 32 jam sertifikat baik kita closing statement Pak Kasman Pak Haidir Pak Muhlis baik baik Teumi sebelum kita closing mungkin ada penyempian terakhir dari Pak Kasman baik saya ucapkan terima kasih atas atensi perhatian teman-teman responnya cukup bagus cukup semangat saya mohon maaf kalau saja ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau semua kekurangannya terima kasih semoga bermanfaat kita gunakan di kelas ya baik kita dan majulah pendidikan kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Kasman yang telah memberikan materi dan disambut wawasan kita dalam media pembelajaran dengan berakhirnya penyampaian tadi maka penyampaian dari Adlet untuk kolaborasi dalam pembelajaran online saya berakhir tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Umid Alessari yang telah memberikan room PSMK kepada Ibu Kita Kalar dan sahabat Sultra Cerdas Ibu Indah yang telah membantu kami dalam kegiatan ini dan saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peserta yang sampai saat ini masih bergabung di room kami yang sebelumnya karena terkendala teknis Terima kasih semuanya dan kita berjumpa di room yang lain Terima kasih Terima kasih Pak Haydir Terima kasih Pak Mulis Terima kasih Bapak Ibu Sama-sama Terima kasih